Terima kasih doanya, Pak. Terima kasih. 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 gereja baru segalanya itu kayaknya membutuhkan bantuan dari atasan, artinya dari gembala ya lama-lama setelah dia bertumbuh bertumbuh, 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 bertumbuh jemaat banyak, dia lupakan pemimpin-pemimpin yang pernah membimbing dia bahkan menolong, itu hati-hati bagi kita anak Tuhan hati-hati harus ada roh penunduk gak peduli pemimpin kita kelakuannya seperti apa kalau toh agak melenceng bagian kita mendoakan Rasul Paulus aja bilang, doakan agar saat dia memberitakan Injil dia tidak ditolak, Paulus loh apalagi kita manusia-manusia akhir jaman ini, haleluya ya oke pertanyaannya saya harus hati-hati karena sudah direkam, jangan asal ngomong saya semalam saya pikir roh kudus apa yang harus disampaikan ya semua tahu karena mulut kita ini loh kita bisa bahaya mulutmu hari maumu ya hati-hati ya apalagi sekarang udah rekaman-rekaman udah live udah apa saya lebih berhati-hati dan minta roh kudus awasi mulutku itu sebabnya kita harus bicara firman Tuhan pertanyaannya mengapa orang Kristen saudara dan saya masih mengalami kesusahan sakit penyakit masalah masalah dan lain-lain 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 lain-lainnya pertanyaannya itu satu lagi kenapa seolah-olah Tuhan tidak bekerja ini penting saudara ya mengapa anak Tuhan atau orang Kristen atau kita hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sudah sudah wow gitu pelayanannya kok masih mengalami berbagai-bagai macam tantangan walaupun itu memang diizinkan untuk proses pembentukan karakter kita tapi ada yang tidak berhenti selesai ini datang lagi selesai satu datang lagi kenapa Tuhan seolah-olah tidak bekerja disini saya akan menjelaskan ya itu karena tindakan kita lebih lengkap lagi ucapan kita yang membuat seolah-olah masalah itu kok tidak pernah berhenti selesai satu waiting list ada pertanyaan kok Tuhan tidak bekerja sih kita sudah melayani kita sudah bertobat apalagi Tuhan ternyata yang membuat itu Tuhan seolah-olah tidak bekerja adalah lewat ucapan bibir kita sekali lagi sadarkah saudara kenapa kita tidak menemukan kemerdekaan di dalam roh kenapa doa kita seolah-olah Tuhan tuli semua tahu lah ayatnya itu ya tapi kita memfokus kepada ucapan bibir kebanyakan kebanyakan saat kita bertobat atau tidak bertobat saat kita mengalami sakit penyakit masalah pasti ngomong Tuhan kalau saya sembuh Tuhan kalau masalah ini beres kalau kalau dan kalau tapi itu hanya di mulut saja lain di bibir lain di hati itu lagu dunia tapi ternyata firman Tuhan juga mencatat bahwa betapa pentingnya ucapan bibir yang memuliakan namanya bukan om do omong doang bukan asal ngomong orang menado bilang bukan asal malontok artinya bukan semua itu tercatat apalagi di dairinya iblis Tuhan dia tidak perlu mencatat apa yang kita ngomong karena dia maha tahu dia tahu apa yang kita ngomong pertanyaannya apakah kita saudara dan saya sudah lakukan sungguh-sungguh segala perintah Tuhan sudah lakukan bagian kita dan kita tinggal tunggu bagian Tuhan itu pertanyaannya karena lakukan sesuai firmannya bukan suka-suka kita saudara ya karena mau melakukan firman itu tidak gampang kalau saudara tidak dipenuhi oleh roh kudus terus menerus kita mempersembahkan korban pujian karya 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 terbesar kita 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 renungkan kita karya Tuhan maka kalau kita merenungkan karya Tuhan lewat firmannya mati bagi kita bangkit bagi kita maka kita tidak ada lagi ucapan bibir yang tidak memuliakan Tuhan amin ya mari kita melihat penghutbah 5 ayat 1 penghutbah 5 ayat 1 yang pintar mencatat penghutbah 5 ayat 1 janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit jangan mulut bocor amin ya jangan cepat terburu-buru nanti kalau sembuh aku mau bangun gereja kalau proyek jalan nanti aku mau begini nanti aku begitu ngomong enak sekali banyak perkataan yang keluar sedangkan penghutbah 5 ayat 1 bilang janganlah terburu-buru dengan hatimu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah hatimu ini lagi bicara hati lagi janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah karena banyak orang bilang ah gak apa-apa itu kan cuma ucapan cuma orang-orang ikut ramai atau hanya apa ya tetapi ternyata firman Tuhan katakan dari dalam hatimu keluar semua itu jadi kalau masih ada ucapan-ucapan kotor ucapan-ucapan bohong itu karena hatinya gak beres jelas firman Tuhan katakan disini gak bilang mulut janganlah hatimu dari sebawahi dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah satu kata pun yang kita keluarkan iblis tangkap dan Tuhan rekam dia tahu kita naik ke atas penghutbah empat ayat 17 masih di alkitab bahasa inggris saya masih satu halaman penghutbah empat ayat 17 di atas ayat 17 perikodnya takutlah akan Allah apa firmannya ayat 17 jagalah langkahmu kalau engkau jalan ke rumah Allah tanda seru menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat maaf kenapa pendoa syafaat setiap ada penghutbah di gereja atau saya pun disini sebelum saya masuk saya sudah berdoa bahwa roh kudus tolak segala yang hadir yang mau menolak akan kebenaran firman Tuhan jelas disini bilang jagalah langkahmu kalau engkau jalan ke rumah Allah jalan masuk zoom haleluya kan sekarang jaman zoom menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik jangan banyak ngecek komplain sebab yang saudara komplain bukan saya tapi firman itu sebabnya kenapa selalu saya bilang ada ayatnya bukan mulut saya tapi ada alat ayatnya menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersebakan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat pasti akan didoakan orang-orang yang menolakkan firman Tuhan jamah Tuhan agar mereka bertobat saat kita memenghampiri tahta kudus Allah walaupun lewat zoom pastikan bahwa kita ketemu Tuhan bukan ketemu saya saya gak ada papanya tapi kita mau ketemu Tuhan lewat apa firmannya karena firman itu adalah dia sendiri kalau tertusuk berarti itu puji Tuhan kita ditegur saya juga sering ditegur lewat ucapan saya kalau bahasa Inggris disini sampai ayat 17 bu ibu lihat bahasa Inggris ya di Alkitab saya ada di Indonesia ada ayat 17 oke jadi putus deh haleluya penghut balima ayat 3 penghut balima ayat 3 kalau engkau bernasar ini dia poinnya disini poinnya disini kalau engkau bernasar kepada Allah janganlah menunda-nunda menepatinya karena ia tidak senang kepada orang orang bodoh tepatilah nasarmu lebih baik engkau tidak bernasar dan daripada bernasar tetapi tidak menepatinya janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu di dalam Tuhan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada yang bilang oh sorry terlanjur oh maaf kata maaf di dalam Tuhan adalah kita mau bertobat dengan ucapan-ucapan kita yang menyakiti hati Tuhan jangan sembarang ngomong jangan asal ngomong saya sudah katakan dari tadi jangan cepat-cepat keluar kata-kata yang seolah-olah menyenangkan Tuhan padahal Tuhan sudah tahu kamu hanya ngomong aja kok pagi hari ini kita sama-sama ditegur mari kita mau hati-hati dengan mulut ini jaga lidahmu mari kita ke Jakobus sebentar satu ayat aja kita gak mau panjang disitu semua udah tahu apa itu kita ke Jakobus Jakobus 3 ayat 6 lidah pun adalah api ia merupakan suatu dunia kejahatan lidah ini merupakan suatu dunia kejahatan camkan ini saudara hati-hati dengan mulut dan mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka mulut kita dinyalakan oleh api neraka kenapa kita perlu diurapi mulut kita kenapa kita harus dibersihkan hati kita karena yang keluar di mulut ini berasal dari hati-hati orang kalau ngomong kotor ngomong apa ih yang penting hati justru kata-kata kotor itu keluar dari hati gak ada istilah yang penting hati justru apa yang keluar di mulut itu keluar dari hati gak dari mana-mana haleluya saudara terus ayat 7 semua jenis binatang liar burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia 8 tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah ia adalah sesuatu yang buas serem banget lebih buas dari singa saudara yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan serem gak mulut kita ini dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita dan dengan lidah kita memutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah dari mulut yang satu keluar berkat dan kutub hal itu saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi 11 adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama gak ada saudara-saudaraku adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar hanya bruri yang bilang buah semangka berdaun sin kita kembali kepada firman hati-hati dengan mulut pentingnya kita bertobat lewat ucapan bibir kita itu sebabnya tema pagi hari ini korban syukur lewat ucapan bibir yaitu mulut hanya roh kudus roh kudus urapi aku awasi lidah bibir anastasi setiap pagi dikumandangkan masmur 23 renungkan ayat demi ayat engkau memenuhi aku dengan minyak itu yang paling penting tanpa saudara dipenuhi dengan minyak dengan perapan baru maka sia-sia perkataan renungkan masmur 23 itu luar biasa kalau saudara dimenyaki terus saudara dikuduskan terus menerus maka bagian akhirnya dibilang saya mau buka jangan asal momen masmur 23 ini detik-detik mau habis ya karena saya suka sharing karena semua udah kenyang firman masmur 23 bilang apa saudara bagian akhir ayat 6 kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku bukan seminggu sekali bukan sebulan sekali bukan setahun sekali dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa artinya tidak putus hubungan dengan Tuhan ya ayat 5 kita naik ke atas engkau menyediakan hidangan bagiku dihadapan lawanku engkau mengrapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpa renungkan itu setiap pagi dikumandangkan setiap pagi kalau kita benar-benar mengerti akan masmur 23 maka saudara tidak akan asal ngomong perkataan mu itu akan dituntun yang memberkati bukan yang memutuk yang memuliakan nama Tuhan bukan memulakan nama kita pribadi jadi hati-hati kita harus bawa korban syukur kita kepada Tuhan lewat ucapan bibir kita menutup masmur 66 ayat 13 masmur 66 ayat 13 aku akan masuk ke dalam rumah maaf dengan membawa korban-korban bakaran aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah hati-hati saudara saudara ingin kesembuhan dan saudara membuang katakan Tuhan kalau aku sembuh aku mau gini-gini gini-gini Tuhan kalau aku diberkati aku mau gini-gini itu terekam semua setan tangkap semua dan Tuhan tahu saya ulangi bagian akhirnya di ayat 14 yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah jangan di saat waktu senang saudara lupa akan apa yang saudara janjikan mari pagi hari ini kita mau sama-sama berdamai dengan diri kita sendiri jangan sembarang ngomong apa yang kita sudah ngomong hari ini kita berdoa pagi hari ini bersatu hati ampuni kami Tuhan kami pernah bernasar tapi kami tidak lakukan Tuhan maha pengang satu yang satu et sembilan jika engkau mengaku dosa maka Allah setia dan adil untuk menghapus segala dosamu amin saya gak panjangkan karena saya mau ada perenungan ada saling menguatkan tentang korban syukur yang memuliakan nama Tuhan saya akan berdoa untuk firman Tuhan kita banyak waktu untuk kita sharing terima kasih Bapak terima kasih Allah Ruh Kudus kami sudah minta ampun kepada engkau lewat kebenaran firmanmu kami asal bicara mari engkau cabut semua Tuhan segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak di surga mulut kami yang sia-sia cabut sampai ke akar-akarnya yang membuat kami sakit membuat kami masalah tidak pernah berhenti nama percaya pagi hari ini kami disucikan dikuduskan dibersihkan lewat firman kami tidak mau lagi asal ngomong urapi mulut lidah bibir kami sehingga mulut kami hanya memuliakan nama Tuhan sehingga pelayanan kami semakin dasyat nama Tuhan dimuliakan terima kasih Bapak terima kasih Allah kutus memberkati semua yang hadir dalam sum pagi ini kami semua sama tidak ada yang melebihi hanya engkau saja yang dimuliakan lewat pelayanan kami dan banyak jiwa boleh dimakan begitu najaanmu dalam nama Yesus sampai berdoa dan sampai kembalikan segala pujian hormat syukur keagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus terpuji-puji di nama Tuhan haleluya 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 amin selamat menikmati